Bismillahirrahmanirrahim Apsada maka merusak apa irtika bulman hi anhu Merusak ha kepada ibadah Bil itifaki dengan sepakat ulama Waniyatu takarubi bisolati syaratun Adapun niat bertakarub Niat mendekatkan diri dengan sholat yang dilakukan adalah menjadi syarat Wattakarubu bil maksiyati muhadun Sementara bertakarub dengan perkara maksiyat adalah mustahil Melakukan perbuatan yang dilarang Kalau mencederai syarat ibadah Maka merusak kepada ibadah itu Sementara niat Bertakarub kepada Allah dengan sholat yang dilakukan Itu menjadi syarat ibadah Pertanyaannya betulkah niat takarub itu menjadi syarat Betulkah niat takarub dengan sholat menjadi syarat Fakaifah yanwi at takarub Bagaimana mungkin seseorang Berniat takarub dengan perbuatan maksiyat Faljawabuh min aujuhin Adapun jawabnya adalah dari beberapa wajah Dari beberapa jalan Al-awalu ada pun wajah yang pertama Andal ijma'a ialah bahwa sesungguhnya ijma'a Izan aqadza apabila terbentuk apa ijma'a Alasihati hadihi sholati atas esahnya sholat ini Faya'u'lamu maka diketahui Dihi dengan ijma'a Bidharurati secara niscaya Anna niat takarubi Bahwa sesungguhnya niat takarub Laisa disartin Itu bukan syarat Auni yat takarubi Bi hadihi sholati mungkinun Atau ada pun niat takarub Dengan sholat ini adalah mungkin Yang dimaksud sholat adalah Sholat di atas tanah yang diwasap Itu kan contohnya Telah terjadi ijma' Di kalangan ulama' Bahwa sholat yang dilakukan di atas tanah Yang diwasap Itu esah Esah Dengan adanya ijma' tersebut Maka dapat diketahui Bahwa niat takarub itu bukan syarat Atau dikatakan begini Niat takarub dengan sholat yang seperti ini mungkin Ada dua kemungkinan untuk dikatakan Yang pertama Dengan adanya ijma' tersebut Berarti niat takarub bukan syarat Kemungkinan yang kedua bisa dikatakan Niat takarub dengan sholat yang seperti ini mungkin Wa Abu Hasimin Al-Juba'iyu Ada pun Abu Hasim Al-Juba'i Ini tokoh Mu'tazira Al-Juba'i ini tokoh Mu'tazira Ada pun Abu Hasim Al-Juba'i Dan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita Fisih hati hadis sholati tentang esahnya sholat ini Masbukun adalah didahului Bi'ijma'il umati dengan sepakatnya umat Sepakat ala tarfi takdifi zolamati Untuk tidak menyuruh orang-orang golim Kodoh as-sholawati kepada mengkodoh sholat-sholat Ma'akad suratihim padahal mereka itu banyak Jadi yang punya pendapat Bahwa sholat yang seperti itu tak asah Adalah Abu Hasim si es Mengatakan sholat ini tak asah Orang-orang yang mengatakan sholat ini tidak asah Sudah didahului dengan ijimaknya ulama Para ulama sebelumnya sudah sepakat Bahwa sholat itu asah Dari mana diketahui mereka sepakat Mereka sepakat untuk tidak menyuruh orang-orang golim Yang seringkali sholat di atas tanah gosok Tidak menyuruh mereka untuk mengkodoh sholat Bagaimana bisa diingkahi apa gugurnya niat takorub Artinya niat takorub itu gugur Tidak ada keharusan niat takorub Bagaimana mungkin bisa diingkahi bahwa niat takorub itu tidak ada Tidak ada keharusan niat takorub itu tidak ada keharusan di atas tanah gosok Para ulama berbeda pendapat Tentang apakah niat hati itu syarat Apakah menyandarkan kepada Allah itu syarat Tidak wajib kecuali niat duhur Asal dan seterusnya Sebagian ulama mengatakan bahwa yang wajib Ya cukup usul di duhur Artinya mengatakan fardu duhur Tak wajib Tak wajib Ini menunjukkan bahwa niat takorub itu tidak wajib Tak wajib Bilang fardu saja tak wajib Bilang niatillah illahi ta'ala tak wajib Meskipun itu masih ikhtilaf Fahuwa fi mahalil ikhtihadi Maka adapun istirahat tu niatil fardiyati adalah menjadi adang ikhtihad Artinya masih debatable di kalangan para pukuh Ini komosonik mengumumkakan hal ini Untuk menguatkan bahwa Sesungguhnya niat takorub itu tidak menjadi syarat Barang niat fardu saja tak jadi syarat Uqad zahabah kaumun dan berpendapat siapa sekelompok ulama Illa anla sholata tajikuki akhiril waktu Bahwa sesungguhnya sholat itu wajibnya di akhir waktu Sudah dibahas di depan Kalau dilakukan sebelumnya berarti tak jengan Wajib yang sesungguhnya itu di akhir waktu Wassobi'u sementara adapun anak kecil Illa sholat fi awulil wakti Dila mana anak kecil melakukan sholat di awal waktu Summa balawa akhirahu kemudian Dia jadi balik di akhir waktu Ajazahahu maka mencukupi apa yang dilakukanhu kepada sobi Aub balawa atau menjadi balik siapa sobi Ki was til wakti di pertengahan waktu Anak kecil kan tidak wujib sholat duhur Katakanlah sholat duhur ya Tapi ketika masuk waktu duhur ya langsung melakukan sholat Sudah barang tentu sholatnya bukan fardu Atau di pertengahan sholat duhur melakukan sholat duhur Tentunya sholatnya bukan fardu Kemudian pada akhir waktu duhur dia jadi balik Apa wujib mengulang lagi sholat yang tadi Tak wujib mengulang padahal yang tadi tidak ada fardunya Ini menunjukkan bahwa niat fardiyah menurut sebagian ulama ta'wati Fa'ingkilah jikalau ada pertanyaan Ini debatannya dengan Mu'tazilah Manawa as sholata faqat tagamma natliyatuhu al-kurbata Di orang yang niat melakukan sholat Maka sungguh-sungguh mengandung apa niatnya aman Mengandung kurbah Niat mendekatkan diri kepada Allah Orang yang sudah niat melakukan sholat Maka niat kurbah sudah terselip di dalamnya Artinya niat takorub itu sudah implisit di dalam niat Di dalam niat sholat Niat takorub itu implisit Berada di dalam niat sholat itu Kalau ada pertanyaan seperti itu Kulna kita menjawab Iza sahad as sholatu bil ijma'i Bila mana sholat itu sudah asal dengan ijma' ulama Yang dimaksud sholat Sholat di atas tanah wasof Wasstahana niat takorubi dan menjadi mustahil Niat takorub Seperti dijelaskan di atas Ini kan keranjutan dari menerangkan tentang Wahid bin Nao' dan Wahid bisak Bisakah Satu perbuatan memiliki dua wajah Ada memiliki hukum ganda Di satu sisi dia dilarang Di sisi yang lain dia diperintahkan Kalau sholat dinyatakan asah Sebagaimana menjadi kesepakatan ulama Dan dikatakan bahwa niat takorub itu mustahil Fatul guhatirkan niat Maka sia-sia niat itu Yang dimaksud niat Niat yang katanya implisif Di dalam niat sholat Dan boleh saja dikatakan Berkaitan atau berhubungan Apa niat takorub Dengan sebagian bagian-bagian sholat Dengan sebagian Ejus-ejusnya sholat Dan sesuatu yang tidak menggeser Ahaknya mausub minhu Ada wasif, ada mausub, ada mausub minhu Kalau si A menggesap sandalnya si B Si A itu namanya wasif Orang yang wasif itu namanya mausub minhu Orang di mana barang itu digosop Daripadanya Artinya ada jisasa niat takorub Akan tetapi Akan tetapi takorubnya diarahkan kepada bagian-bagian sholat Bagian-bagian sholat Yang tidak Yang tidak menggeser haknya mausub minhu Seperti baca fatihah Zikir, tasbih, dan sebagainya Itu kan tidak ada hubungannya dengan wasif Apa hubungannya wasif dengan zikir Yang jadi persoalan itu kan berdirinya, sujudnya, rukuknya Di atas tanah yang wasif Mungkin saja niat takorub Tapi niat takorub diarahkan kepada bagian-bagian sholat Yang tidak terkait dengan wasif Seperti likir, baca Quran, dan seterusnya Karena sesungguhnya entitas-entitas itu Keberadaan-keberadaan itu Kaunuhu sajid dan kaunuhu roki'an Hiallati adalah hal-hal Tetanah walumana fi'at dari Yang bersangkut paut dengan manfaatnya rumah yang diwasop Yang bersangkut paut dengan manfaat rumah yang diwasop Kan dia Duduknya, sujudnya, berdirinya Kalau zikirnya, fatihahnya Kan tak terkait Kemudian bagaimana bisa tepat Yastakimu tepat Dari kalangan mu'tajilah hal-hal apa ini Wa indahum padahal menurut mereka Tidak tahu siapa orang yang diperintah Tak tahu kaunuhu bahwa dia makmurun diperintah Wala kaunal ibadati wajibatan Dan tidak tahu bahwa ibadat itu wajib Sebelum dia selesai Menurut Ini tidak sejalan dengan pendapat mereka yang diatas Kamasanya Berarti Melakukan sesuatu yang diperintah Melakukan sesuatu yang dilarang Bahwa sesuatu yang diperintah Bahwa sesuatu yang dimaksud Orang yang melakukan sholat di rumah orang Tanpa izin Dia niat takorup dengan sholatnya Akan tetapi dia bermaksiat dengan wasopnya Ini sudah diulang berkali-kali Bertakorup niat takorup dengan sholatnya Tapi dia berdosa dengan wasopnya Dan kami sudah menjelaskan Terpisahnya salah satunya daripada yang lain Artinya As-sholatu Tanpa syudu anil wasbi Wal wasbu Yang syudu anil sholati Sholat-sholat Wasop-wasop Wadidharika Oleh karena itu Iyajidu al-masulli min nafsihi Niyat takorup Bisholati Oleh karena itu Mendapatkan siapa masulli Dari dirinya sendiri Mendapatkan niat takorup dengan sholat Wuingka nafhidharin mawsubakin Meskipun masulli berada di rumah yang diwasok Masulli pasti di dalam dirinya itu Terbesit perasaan takorup dengan sholatnya itu Kendatipun dia berada di sebuah rumah yang diwasok Dianahu karena sesungguhnya masulli Lausakan andai kata diam saja Andai kata dia diam saja Walam yaf'al fi'lan Dan tidak melakukan suatu perbuatan Masuk rumah orang Dia langsung diam Lakanlah wasibun nisdaya'ada siapa dia Adalah wasab juga Meskipun tak sholat Diam saja kan wasab juga Bahkan wasab Di saat sedang tidur Dan di saat tidak menggunakan kemampuan Masuk rumah langsung tidur Ya wasab saat tidurnya Jadi tidak ada hubungannya dengan sholat Hanya saja dia bertakorup dengan perbuatan-perbuatan Dengan sujudnya Dengan kiamnya Dengan dukuknya Dan tidak ada apa perbuatan-perbuatan itu Tidak menjadi syarat bahwa dia itu seorang yang menggasak Sujudnya masolli Rukuknya masolli Kiamnya masolli Itu tidak menjadi syarat bahwa dia adalah seorang wasib Meskipun langsung diam Tak rukuk Tak sujud Tak kiam Tetap dia wasib Ketika dia melakukan sholat Rukuk, sujud, dan seterusnya Maka rukuk, sujud, dan kiamnya Bukan menjadi syarat Untuk dikatakan dia wasib Al-Fatiha Al-Fatiha Alhamdulillah